Intro Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke video sebelumnya disini saya informasikan kalau misalkan di Poco X3 Pro Itu ada update terbaru untuk MIUI versi Global Mi ya ke versi MIUI 13.0.5 Nah sebelumnya saya sudah share juga tuh videonya Pas saya mau coba download eh ternyata malah hilang teman-teman disini ya Nah dan disini saya memutuskan akan coba update dengan menggunakan file OTA Dan itu file OTA nya resmi teman-teman Cuman menarik disini ketika saya coba cek ya Saya coba tes di MIUI downloader Nanti kita coba lihat ya Nah itu tidak ada versi dari MIUI 13.0.4 ke versi 13.0.5 Gak ada teman-teman di versi stabilnya Gitu kan Dan ternyata itu adanya itu di versi Mi Pilot nya Nanti kita coba lihat Nah kenapa disini disebut Mi Pilot ataupun MIUI Beta Nah kita coba lihat disini ya ke versi MIUI yang saat ini saya pakai nih ya Versi MIUI 13.0.4 Kita coba klik Nah biasanya kalau misalkan kita coba lihat ada yang baru atau apa sih yang baru itu bisa kelihatan teman-teman Akan tetapi disini dia gak bisa ya Kita coba lihat disini Nah dia gak bisa Tuh Jadi terkunci Nah anda tidak memiliki izin katanya Seperti itu Nah gini Jadi izinnya terkunci Log pembaruannya terkunci Nah ya Tapi teman-teman gak usah khawatir Kalau misalkan ada notifikasi update Nah langsung saja update Cuman tadi saya karena lama mungkin ya Dianggapnya tidak akan update Jadi dia hilang teman-teman Seperti itu disini dia hilang Gak ada tuh Saya cek gak ada Gak bisa Seperti itu teman-teman Nah disini kita coba lihat ke MIUI Downloader Ini menarik disini Oke langsung saja masuk ke dalam aplikasinya MIUI Downloader Seperti ini Langsung ke your device ya Poco X3 Pro Nah disini ke MIUI Stabil Kita klik Oke kita tunggu disini Agak lama nih Nah ini dia teman-teman Ada Global Stable Nah ini Yang ini teman-teman Coba kita coba ini dulu ya Dekatkan dulu Nah ini Global Stable Versi 13.0.5 Ini biasanya kalau stabil itu Ada versi otaknya Nah cuman disini Untuk versi otaknya Lihat Dia dari versi 13.0.3 Ke versi 13.0.5 Nah sedangkan Posisi saya saat ini Dia itu versi MIUI 13.0.4 Nah kan Dan juga disini ukurannya besar nih Agak lumayan nih Mau 1 gigaan kan 934 MB Sedangkan tadi Ketika saya coba lihat Cek ya teman-teman bisa di cek aja Video saya sebelumnya Itu besarannya hanya 380 MB Pokoknya 300 MB Itu lebih kecil Nah ya Seperti itu Nah disini saya memberikan informasi juga nih Ataupun bagi teman-teman disini yang Belum tahu Dan ternyata Kalau misalkan ada update Mi pilot itu Dia akan ada lagi Otak update Updatenya itu di Mi pilotnya teman-teman Nah contoh disini ya Kita back Kemudian kita back lagi Dan disini kita langsung saja Masuk ke Mi pilot ya Nah ada nih Mi pilot Langsung aja kita klik Nah jadi adanya disini Tuh teman-teman Oh sorry Nah ini Adanya disini Otak From 13.0.4 SJU Mi XM Nah jadi teman-teman Nanti langsung saja Pilihnya yang bawah Jangan yang atas Kalau yang atas Ini ukurannya gede Teman-teman Itu 3 GB Lebih ya Seperti itu Nah Kalau yang OTA ini ya Yang OTA dari 13.4 Ini yang tadi Yang file yang tadi Saya mau update Itu hilang Nah jadi downloadnya itu Di Mi pilot room sini Gitu teman-teman ya Nah langsung aja disini Download Nah saya sudah download teman-teman ya Langsung saja disini Kita langsung proses update aja Ke versi MIUI 13.0.5 Seperti itu ya Versi global Mi teman-teman Nah nanti Kalau misalkan teman-teman Langsung klik disini ya Itu akan langsung Langsung kesini Dan dia akan langsung Mendownload seperti ini Nah karena disini Saya sudah download Tuh kan ada notifikasi lagi disini Download file lagi Nah gak usah Karena saya sudah download ya Batal aja Seperti itu Nah ini saya sudah download Filnya ukurannya itu 366 MB teman-teman ya Oke Langsung aja disini Kita proses update Secara manual ya Nah Perlu teman-teman ketahui disini Kita nanti akan update itu Dari sini ya Dari Sini Tentang telepon Ke versi MIUI Nah kemudian Nanti kita akan coba Lewat Pilih paket pembaruan Yang ini Kalau misalkan teman-teman disini Belum keluar Pilih paket pembaruan ini Nah teman-teman Nanti tab beberapa kali disini Sampai nanti muncul tulisan disini Ada tambahan Fitur pembaruan hidup Seperti itu Nanti akan muncul ya Pilih paket pembaruan Seperti ini Oke Nah disini pertama Kita pindahkan dulu Filenya teman-teman ya File download tadi File Frameware tadi Itu pindahkan dulu Nah ini ya Kita masuk sini Nah ini kita pindahkan dulu Teman-teman ya Ini pindahkan Tapi bagusnya sih Lewat sini nih Lewat sini Nah ini ya Lewat sini Kemudian ke download Nah ini kita pindahkan Biar lebih Apa namanya Biar lebih Stabil dan aman Pindahkan ke internal Udah simpen disini aja Di bawah sini Pindahkan disini Nah ya Disini sudah dipindahkan Dan dia sudah ada posisinya Di bawah disini Nah ini ya Di internal Langsung di internal Jangan di folder lain lah Seperti itu Biar nanti prosesnya cepat Seperti itu ya Langsung membaca di file internal Itu si tujuannya Nah Kalau sudah seperti ini Langsung aja nanti Teman-teman masuk ke dalam sini Ya Langsung ke sini Kepilih paket pembaruan Nah Dia akan langsung otomatis mencari Dan disini teman-teman Langsung pilih di bagian sini Poco X3 Pro Klik Langsung cari di paling bawah Dan ini dia filenya Sorry Nah ini dia filenya ya Nah langsung aja disini teman-teman Klik aja Klik Seperti ini Dia akan langsung Mendapatkan informasi Nah Mulai ulang dan perbaharui Teman-teman ya Langsung ke versi 13.0.5 SJU Mi XM Seperti itu Ini bisa teman-teman Karena dia berurutan Dari versi 13.0.4 Otas servisnya Ke 13.0.5 Nah kalau misalkan Kalau misalkan Tadi kita coba Versi otak Yang dari MIUI 13.0.3 Itu tidak akan bisa Teman-teman ya Nah karena Pil otak itu Biasanya memang Harus berurutan Seperti itu ya Nah disini Nanti langsung saja Kita mulai ulang Dan perbaharui Nah mungkin ada pertanyaan juga Disini Bang kalau misalkan Di Hapus File nya bagaimana Bisa teman-teman Itu dihapus saja Itu nanti file nya itu Gak bakalan ngaruh kok Gak bakalan ngaruh ke Yang sudah terinstall Jadi framework yang gak usah Gak apa-apa Jadi nanti file nya Yang ada di internal itu Teman-teman dihapus saja Oke Langsung aja disini Kita mulai ulang Dan perbaharui ya Nah dia akan langsung Mendeskripsi Dan dia akan langsung Merestart seperti ini Teman-teman Nah tunggu nanti Prosesnya sampai selesai Begitu ya Nah tunggu aja disini Dia akan resart Tuh seperti ini Ke Poco Nah baru nanti Dia akan langsung Menuju ke seperti ini Sampai 100% Dan langsung nanti Masuk lagi ke Layar utama Seperti itu ya Nah tadi Kalau misalkan Teman-teman Ada pertanyaan lagi Saya jelasin lagi Nah kalau misalkan Untuk file framework nya Yang ada di internal Itu boleh dihapus ya Kalau sudah Si Frameware nya ini Atau si file tersebut Terinstall ya Terpasang ke dalam HP nya Seperti itu Jadi boleh dihapus Oke Seperti itu teman-teman Nah mungkin disini Sudah jelas ya Nah Oke itu aja Mungkin teman-teman ya Nanti ditunggu Saya akan coba Tes-tes dulu Coba-coba dulu disini Nanti langsung saja Di video Review nya teman-teman Oke itu aja Sampai ketemu lagi Di video Selanjutnya Akhirnya Poco X3 Pro update Juga ya Sip Terima kasih Terima kasih.